Dongeng Bahasa Indonesia Keajaiban Waktu Dahulu kala, di abad ke-16, ketika Putri Siantra dari Kekahisaran Amani menerima hadiah, jam matahari. Bukankah ini cantik, Putriku? Memang, dan aku berharap aku bisa menyukainya lebih jelas, ayah. Putriku tidak pernah tersenyum selama yang kuingat, kiasi. Maafkan aku yang mulia, tapi sepertinya sang Putri menderita sesuatu yang belum kita mengerti. Malam itu, Putri Siantra pergi di kegelapan malam untuk melihat jam matahari lagi. Kau sungguh cantik, tapi tidak ada yang tahu kenapa aku sakit. Aku adalah Putri Kerajaan ini. Aku punya banyak pelayan, dan aku dapat memiliki apapun yang aku mau. Tapi apa gunanya hidup kaya ini jika tidak ada kebebasan? Hidupku tampak indah, tapi memiliki kekurangannya. Aku tidak bisa meninggalkan istana tanpa penjaga ayahku. Aku kaya, tapi ini semua milik ayahku. Aku belum mendapatkan semua ini. Aku merindukan kehidupan biasa. Kalau saja aku bukan Putri Kerajaan, hidupku akan sempurna, karena aku bisa bekerja dengan sepenuh hati, dan mencapai apa yang pantas aku dapatkan. Hah, apa kau dengar itu? Konyol sekali dia bersedih, karena dia tidak biasa. Dia fokus pada hal yang salah di sini. Dia merindukan apa yang tidak dia miliki, tapi dia tidak menghargai apa yang dia lakukan. Aku punya rencana. Ini adalah roh waktu, dan mereka adalah narator sebenarnya dari setiap cerita. Kesokan harinya, datanglah seorang pria di istana, dan memberitahu raja bahwa kota mereka sedang menghadapi masalah mistis. Air berubah menjadi pasir. Apa? Kirim ke dewan terpelajar sekarang juga. Tidak ada yang tahu tentang alasan dibalik air berubah menjadi pasir. Sementara itu, raja meminta Putri Siantra untuk memimpin misi dan memberikan air kepada yang membutuhkan. Dia pikir ini bisa mengalihkan pikirannya dari apapun yang membuatnya sakit. Dia menegaskan semua pengawalnya untuk bertugas. Malam itu, saat makan malam bersama ayahnya, Putri Siantra mengaku belum pernah merasa sepuas ini sebelumnya. Itu benar, sayang. Tapi tahukah kau mengapa kita bisa membantu mereka? Karena kita memiliki sumber daya untuk membantu. Kita memiliki beberapa cadangan. Kita tak boleh melupakan siapa diri kita dan selalu berusaha menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang. Putri Siantra duduk di kamarnya dan memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Bagaimana aku bisa begitu egois? Aku harus bersyukur telah dilahirkan sebagai putri. Aku selalu fokus pada apa yang tidak bisa aku miliki daripada apa yang aku lakukan. Kehidupan kayakku dapat digunakan untuk membantu yang membutuhkan. Aku bisa melakukan banyak kebaikan dengan menjadi putri kerajaan ini. Bukankah indah ketika mereka mulai mencintai hidup mereka? Apa? Kau tahu aku sensitif? Hehehe, ayo pergi. Sang putri tidak membutuhkan bantuan kita lagi. Dan begitulah putri Siantra belajar berbuat banyak kebaikan dengan segala yang dimilikinya. Dia memanfaatkan sumber dayanya dan kehidupannya yang kaya untuk membuat kehidupannya yang tampaknya tidak sempurna menjadi kehidupan yang mulia. Seiring waktu, jam matahari berubah menjadi jam raksasa. Segala sesuatu tentangnya berubah. Semua kecuali semangat waktu. Aku lelah. Sudah bertahun-tahun rumah ini tidak laku dijual. Kenapa tidak ada yang tertarik pada rumah ini? Oh, ayah. Aku suka rumah ini. Ya, bagus, Gunnar. Ya, sekarang setelah kalian semua beres, mungkin membayar komisiku dan membiarkanku pergi? Oh, tentu saja. Sampai jumpa, Tuan. Nikmati rumah barumu. Wuhu. Bagaimana rumah ini dan hari ini akan berbeda? Dengan juen tidak ada, sama saja bagiku. Hah? James adalah ayah bagi Connor. Tapi mereka tetap berteman baik. Mereka menyayangi satu sama lain. Tapi setelah ibu Connor, Joanne, meninggal dunia, James menjadi pria yang berbeda. Dia merindukan istrinya. Dan meskipun dia mencintai putranya, dia tenggelam dalam pikirannya. Selamat malam, ayah. James berdiri di dekat jendela ruang kerjanya dan melihat keluar dan melihat pasangan tua sedang berjalan-jalan, berpegangan tangan. Lihat betapa bahagianya pasangan itu. Kita semua butuh pasangan untuk bahagia. Tidak adil jika aku harus hidup tanpanya. Aku berhak mendapatkan hidup yang sempurna. Aw, ya ampun. Dia sangat egois. Dia sedih karena tidak memiliki pasangan. Bagaimana dengan putra yang dia miliki? Aku tidak akan mengurus yang ini. Tidak. Dia sedih untuk istrinya. Kita perlu berhati-hati. Biar aku yang menangani ini. Malam itu, saat James sedang tidur, sang roh mendatanginya. Tidur, sayang. Karena kita mengubah waktu. Kau sekarang akan memiliki Joanne, tapi tidak putramu. Mari kita lihat apakah kau bahagia. Mari kita lihat apakah kau tersenyum. Dan itu adalah sajak yang buruk. Diamlah. Keesokan paginya, James bangun di rumah lamanya. Bingung seperti biasanya, dia pergi ke dapur dan melihat istrinya, Joanne, ada di sana. Joanne? Mengapa kau begitu bahagia pagi ini? Oh, ya. Aku sebenarnya tidak ingat sekarang. Roh-roh itu memastikan bahwa James tidak mengingat banyak hal dalam hidupnya. Terutama Connor. Dan aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sangat sedih. Mungkin karena sudah tujuh tahun dan kita masih belum punya anak. Kita harus apa, James? Benar. Ini tidak adil. Ini sangat menyebalkan. Kita adalah orang baik dan pantas untuk bahagia. Apa yang kita lakukan di rumah dan halaman belakang ini ketika kita tidak punya anak untuk bermain di dalamnya? James pergi ke jendela dan melihat tetangganya di luar. Bermain dengan anak mereka. Lihat betapa bahagianya dia. Kita semua membutuhkan anak untuk bahagia. Tidak adil jika aku harus hidup tanpa anak. Aku berhak mendapatkan hidup yang sempurna. Tunggu. Aku pernah mengatakan ini di rumahku. Rumah tempat aku tinggal bersama Connor. Anakku. Di mana anakku? Tidak. Connor? Ayah. Apa kau baik-baik saja? Oh. Anakku. Anakku. Maafkan ayah. Ayah sangat egois dalam kesedihan ayah. Ayah begitu fokus pada apa yang tidak bisa ayah miliki, sehingga ayah mengabaikan apa yang ayah miliki. Kau. Kau adalah semua yang ayah inginkan dan butuhkan, anakku. Eh, ayah. Apa ayah minum terlalu banyak susu coklat lagi? Ayah tahu itu membuat ayah gelisah. Oh. Tidak. Kau benar. Jari-jariku. Jari-jariku mulai gelisah. Oh, tidak. Ku rasa ini akan menggelitikmu. Lihat. Sudah kubilang ini bisa ditangani dengan baik. Apa kau menangis? Tidak. Aku tidak menangis. Kau yang menangis. Waktu berlalu. Ia dalam hal ini secara harfiah. Selama beberapa dekade, semua yang bagus di jam lama diambil dan diubah menjadi jam tangan digital. Dan dikirim ke Paris. Berada di tangan gadis cantik muda, Amy. Coba katakan, menurutmu berapa umur kita? Hmm, setua waktu. Tapi banyak hal hampir tidak berubah. Maksudku, lihatlah ini. Amy adalah gadis muda yang cerdas dan juga cantik. Tapi apa yang dia fokuskan? Berat badannya. Ibu, aku terlihat gemuk dengan gaun ini. Tidak. Aku tidak akan pergi ke pesta. Aku akan diolok-olok. Hah, itu benar. Karena dia pikir dia gemuk karena melihat orang di sekelilingnya kurus-kurus. Hah. Saat itu, Roh punya ide. Dia mengubah versi waktu Amy dan menghapus semua orang kurus dari penglihatannya di jalan. Menariknya, sekarang yang bisa dilihat Amy hanyalah orang-orang dengan berat dan tinggi yang sama dengannya. Aha, sekarang dia akan bahagia. Hah. Mereka semua memiliki rambut panjang yang menakjubkan. Dan lihatlah rambutku. Aku selalu ingin rambut panjang. Apa? Aku pikir kita harus menerima. Sudah menjadi sifat manusia untuk fokus pada apa yang hilang daripada menghargai apa yang dimiliki. Roh itu sedih, tetapi dia setuju. Dia membawa semua orang kembali ke jalan. Dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Wow, untuk sementara jalan ini penuh dengan orang-orang yang tinggi dan gemuk. Dan mereka terlihat sangat cantik. Aku ingin tahu apa mereka juga melihat berat badan mereka dan mengabaikan keindahannya. Aku tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Aku tidak sendiri. Ibu, ayo kembali dan beli gaun itu. Aku pikir aku gemuk, tetapi itu tidak membuat aku menjadi kurang cantik, ya kan? Oh, tentu saja. Ayo segera pergi. Oh, kau bantu jiwa lain melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Saat roh-roh itu mengikuti Emi, mereka menemukan sebuah tembok. Itu adalah tembok yang dibangun dengan batu terindah yang pernah ada. Tapi ada satu batu yang hilang. Hah? Mengapa mereka tidak memperbaiki dinding dan menambahkan batu? Mungkin karena mereka mencoba untuk mengajarkan apa yang kita coba. Untuk menghargai keindahan batu-batu yang ada dan tidak mempermasalahkan satu bagian yang hilang. Astaga, apakah kau baru mengatakan sesuatu yang bijaksana? Ya, kita adalah roh waktu. Sudah waktunya aku menjadi bijak. Seiring waktu, manusia telah kehilangan gambaran besar dan fokus pada satu aspek yang hilang dari kehidupan mereka. Keajaiban sebenarnya dalam kehidupan putri Siantra, James, dan Emi bukanlah pada saat roh mengubahnya. Tapi itu setelah mereka menyadari hidup mereka selalu sempurna. Begitu juga hidup kita. Yang harus kalian lakukan adalah fokus pada dinding yang idah dan bukan pada satu batu yang hilang. Seseorang harus selalu fokus pada gelas yang setengah penuh daripada gelas yang setengah kosong.